Kembali di Anyu Siang, pemerintah tak lengkap rasanya perayaan Natal dilewati tanpa kue kering tertua di dunia. Salah satu hotel di kota Solo membuat kue jahe khas Natal dengan konsep gingerbread house. Seperti apa kuenya? Yuk kita simak liputan berikut ini. Kue jahe atau gingerbread dikenal sebagai kue khas perayaan Natal dari berumah Eropa. Kue yang menggunakan jahe dan bisa menghangatkan badan ini banyak disajikan saat perayaan Natal yang jatuh pada musim dingin atau musim salju. Tak hanya Eropa, ternyata Indonesia juga punya kue jahe yang tak kalah nikmat. Guna melengkapi perayaan Natal, salah satu hotel di kota Solo, Jawa Tengah, berinovasi menciptakan kue jahe berbentuk rumah santa atau gingerbread house. Ukuran rumah berbahan kue jahe ini adalah 20 x 30 cm. Kue memakan waktu pembuatan selama dua hari ini dapat bertahan selama satu bulan. Adanya kue jahe ini pun menjadi daya tarik bagi para pengunjung hotel. Selain penasaran, mereka juga mengabadikan gingerbread house tersebut. Karena ini untuk menyambut Natal ya, jadi kami membuat boneka salju dan rumah agar klasik, jadi agar suasana Natalnya kental. Seperti di Eropa mungkin, itu kan Natal kan identik dengan boneka salju, dengan hiasan ornamen-ornamen penatmenik, dan pohon Natal. Jadi kami membuat serupa seperti itu supaya suasana Natalnya terasa. Resep kue jahe pertama kali muncul di Yunani pada tahun 2400 sebelum masehi, sebelum adanya perayaan kelahiran Isa Almasih. Awalnya kue jahe dibuat tanpa menggunakan rempah-rempah. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Eropa memasukkan aneka rempah ke dalam kue jahe untuk menambah rasa dan aroma seperti kayu manis, cengkeh, dan masih banyak lagi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Anews melaporkan. Terima kasih telah menonton!